Halo Bapak Ibu, perkenalkan saya Rudi Fajir Amin, pengajar penggerak komunitas belajar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaparkan kegiatan penyimbasan yang telah saya lakukan untuk meningkatkan pembentukan komunitas belajar di Kota Dumai. Berkolaborasi dengan Dinas Pendidikan Setelah mengikuti penyamaan persepsi dan fungsi RTL di BGP Riau, saya segera melapor kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Dumai tentang hal-hal yang harus dilakukan untuk menguatkan komunitas belajar di Kota Dumai. Pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menyebut baik laporan saya tersebut. Bahkan saya difasilitasi untuk menyampaikan sosialisasi tentang pembentukan komunitas belajar itu di depan 70 orang kepala sekolah dari seluruh Kota Dumai di Hotel Dezuri. Saya juga berkesempatan terpilih menjadi salah satu penggerak komunitas yang diundang untuk mengikuti loka karir di Jakarta dalam rangka semerang tahun ajaran baru. Hadir juga pada waktu itu adalah Embak Menteri Nyonya Prangka Makarim. Berbekal materi penguatan dan dukungan di Stikbud Kota Dumai, saya langsung melakukan penyimbasan ke sekolah-sekolah. Berikut adalah pengimbasan saya ke Satuan Pendidikan di Kota Dumai. Pada intinya, kegiatan komunitas yang kita lakukan adalah untuk meningkatkan kompetensi diri yang berdampak pada peningkatan mutu belajar murid. Oleh karena itu, saya akan terus berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dalam meningkatkan aktivitas komunitas belajar Kota Dumai. Demikilah pemaparan dari saya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya, Tri Rohmatun, Penggerak Komunitas Kota Dumai, akan memaparkan bentuk praktik baik yang telah kami lakukan di Kota Dumai. Pembasan pertama yang saya lakukan tentunya di sekolah saya bertugas, yaitu SD Negeri 021 Tanjung Palas. Di sekolah ini, saya memaparkan bagaimana sebaiknya kegiatan komunitas belajar tersebut kita lakukan bersama-sama demi kemajuan sekolah. Samputan positif diberikan oleh Dinas Pendidikan Kota Dumai, di mana saya melakukan pengimbasan terhadap 52 sekolah dasar negeri yang ada di Kota Dumai. Hal ini tentunya mendukung percepatan pembentukan komunitas belajar di Kota Dumai. Antusias yang sangat besar dari SDN 002 Guntung, di mana mereka sangat ingin mengetahui apa yang harus dilakukan dalam komunitas belajar. Bergerak ke sekolah selanjutnya, yaitu SD Negeri 009 Tanjung Palas, di mana di sekolah tersebut saya mengundungi sebanyak dua kali untuk melakukan pembekalan terhadap komunitas tersebut. Palas sekolah bersama PTK sangat solid dan bekerjasama demi kemajuan kombel sekolah. Melangkah ke SD Negeri 020 Jaya Mukti, saling bertukar pikiran mengenai kegiatan apa yang akan dilakukan di dalam komunitas belajar. Melangkah ke SDN 004 Teluk Binjai dan SDN 005 Teluk Binjai, bersama-sama membahas mengenai apa itu komunitas belajar dan kegiatan-kegiatan apa yang harus kita tunjukkan dalam komunitas belajar di dalam sekolah. Kegiatan komunitas belajar SDN 021 Tanjung Palas, Kota Dumai, di BMM telah melakukan webinar. Langkah selanjutnya melakukan seri webinar implementasi kurikulum berdeka penggerak komunitas belajar, di mana kegiatan ini dilaksanakan oleh BGP Provinsi Riau. Demikian dari kami, penggerak komunitas Kota Dumai.